Saya seperti itu, walaupun dibayar, soalnya berat Kita kerja cuma bertiga setiap hari Terus saya kan tinggalnya juga jauh dari sini, kesayaran 50 menit Jadi tuh, pulang jam 12, sampai rumah hampir jam 1 Pagi jam 8, udah bangun, mandi, dari sini Waktu pertama itu buka, buli-buli di sini, orang-orang wakal di sini Oh, aku suka makanan mereka Berkesempatan, liat ke Amerika Dan melewati ini Route 66 Kalau bikin trip, jangan lupa mampir di Mardiamah Orang-orang ini saya kasih gratis guys Setelah semalam, kita udah tidur di supermarket Walmart Kita akan lanjutkan penjelajahan kita Menuju ke kota Winesville Di sana, Andri akan ketemu dengan teman lama Andri Karena ini penjelajahan Route 66 Keliling Amerika Alexa dan Andri Road trip menjelajah Amerika Bertemu suku asli Amerika Teman baru Karena ini adalah salah satu mimpi Andri Kau nggak tahu berapa lama ini, berapa menit hari ini Bantu usahanya Lambekan tangan Ini orang-orang Indonesia semua di dalam sana Yang lagi berkerja Masak nasi goreng Nasi goreng Nasi goreng Mantap Halo guys, nama saya Rian Saya dari Indonesia dan Indonesia-nya Jawa, Bantul Bantu Perang teritis guys Saya kasih video ini aku dewasa Iya Apa yang namanya itu? Isen Oke Masak rena Oke Mas Andri, kalau ada pertanyaan silahkan saya akan jawab semuanya Ini di dalamnya ada berapa orang sih kerja? Ini sekarang saya punya karyawan 4 orang Oke Semuanya orang Indonesia Oke Tapi istri saya juga kerja, saya juga kerja berarti total ada 6 orang Wow Ini berarti bisnisnya lumayan ramai ya Paling ramai itu hari apa? Alhamdulillah Alhamdulillah Biasanya pas paling ramai, Rabu, Kamis, Kamis, Jumat, Sabtu Oke Tapi ini minggu, tumben juga ramai Jadi, mostly every day busy Alhamdulillah 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 Ngomong-ngomong dari nama Oke Ini namanya Mardiyama Apa sih kok inspirasinya itu bisa Mardiyama? Inspirasinya Secret ya Yes Nama ayah saya Oke Itu doa dari orang tua Tapi itu dari nama ayah saya dan doa ibu saya juga Wow, spesial banget Ya Mardiyama Jadi saya kasih Nama bapak saya itu sebenarnya Mardiyana Oke Tapi karena agar saya bikin biar kelihatan Jepangnya dikit Makanya saya bikin Mardiyama Oke Gitu Ini jual apa aja sih? Masurannya Oh Ini tuh Ya seperti biasa sih Nasi goreng guys Oke Nasi goreng Nasi goreng Tapi Disini nasi gorengnya ada Chicken fried rice Habaji chicken Terus Steak Flea Lobster Seafood Dan sebagainya Wow Tapi ini namanya Hibaji Food Hibaji Food ya Ini makannya Hibaji Express Terus itu nasi kok ada Ada ini apa sih artinya? Oh ini Ini A Ini M Oke Kalau dipanjangkan Dimaksikan A itu adalah Allah Dan M Muhammad Jadi itu Allah Muhammad selalu Berdampingan Wow Jadi Walaupun Bahasa Ini ada artinya Ya Ini Ini Jepang ini Mas Jepang Oke ya Sejak kapan sih buka Usaha begini? Ini kisaran hampir seminggu lagi ini Satu tahun Pas exactly Ini aku ngelihat tadi kan Di samping sana itu ada Trailer Project apa sih? Oh Iya Mas itu tuh saya bikin trailer satu lagi Jadi Karena ini lumayan Maksudnya bisnis So far Lumayan bagus kan Makanya Saya punya inisiatif Oke Bikin trailer satu lagi Tapi itu mau saya kerjain sendiri Wow Sendiri mas? Iya Sendiri Ini memang luar biasa Ya Mudah-mudahan lah doain saya ya Mudah-mudahan lancar Pasti Amin 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 Mas ini tuh Sebenernya ya Saya tuh Dulu nggak Belum ada sih Belum ada niat Bikin food truck tuh nggak ada niat Tapi karena Saya bekerja kan Di apa Di restoran Di baju chef Cooking Di depan customer gitu kan Semakin lama Kayaknya bosan Pengen cari suasana yang lain Dan jadilah ini food truck Karena food truck tuh Untuk Buka food truck Costnya nggak begitu mahal Nggak kayak restoran Maka Saya start dari ke bawah dulu Ya inilah Lahir Martiyama food truck Wow Ini masa depannya Andri ya Amin Amin Jadi sama kerjaannya Dulunya itu Mas Rian ini Iya Saya dulu juga kerja Di baju chef Kebanyakan kan orang Indonesia Yang kerja di USA Itu kebanyakan kan Paling 80% kan Orang-orang kita kan kerja di restoran Makanya saya pengen Cobalah Mencoba dunia bisnis Buka usaha sendiri Siapa tahu Usahanya lanyar Tapi ya Alhamdulillah ini First Terus bisnis Sampai sekarang Lancar Mas Rian ini Kalau food truck kayak gini Itu Perlu kayak rumah gitu nggak Untuk kayak storage Oh iya Jadi nggak berjalan gitu kan Enggak kalau Iya kalau ini food truck stay Maksudnya nggak pernah pindah Jadi stay di satu tempat udah Maksudnya nggak pindah-pindah Bahkan ada temen-temen yang punya food truck Pindah setiap Setiap hari pindah tempat lah Kalau ini nggak Ini stay Di satu tempat Dan di sini aja Nggak kemana-mana Dan Saya juga di belakang tuh ada storage Soalnya kalau Barang-barang jualan kayak gini tuh banyak Hampir kayak restoran Maksudnya Semuanya barang-barangnya banyak Makanya saya punya Pas Kebetulan dapat kontraan di sini Yang ada storage-nya Besar lah gitu Iya Dan Ini ada picnic table Soalnya kan Kadang orang Customer tuh dateng Cuma nggak buat untuk Tugu aja Kadang pengen makan di sini Makanya ini Saya sediain ini Apa? Dua table di sini Agar Orang-orang bisa enjoy Makanannya di sini gitu Nggak harus bawa pulang Oh Tapi dari Kayak license-nya itu Nggak apa-apa Ada picnic table gitu Oh kalau picnic table nggak apa-apa Soalnya kan kita lesson-nya Lesson food truck Bukan lesson restoran Oke Kalau lesson restoran Kita di building Kita nggak bisa pakai picnic table Kayak gini dulu Oh Jadi setiap bisnis tuh Beda lesson Tergantung Jualannya apa Terus Konsepnya gimana Seperti itulah Kurang lebih Ini kalau untuk gas-nya? Gas-nya kita pakai propane Propane biasanya ini Full segini ya Ini kisaran berapa Lupa saya kurangnya ini Yang belah segini Ini Kita pakenya setiap 3 minggu Isi Oke Full ya Penuh aja Tapi lupa saya ukurannya Berapa liter ini yang Soalnya ada yang 250 500 Ini aja 350 Kayaknya ini Mas ngomong kalau Kalau 3 minggu sekali gitu Propane-nya ini habis berapa dollar? Hah Propane Sekali isi itu kisaran 350 Sampai 400 Oke Kalau 350 Dolar itu Sudah pasti itu 3 minggu sekali 3 minggu berarti ya Berarti berapa tuh kalau di rupiah 350 Hampir 4 jutaan ya 4 juta Ya mungkin satu bulannya itu sekitar 5 juta ya Ya satu bulan segitu ya kurang lebih Untuk propane-nya aja Mantap mantap Oke Soalnya kan di Amerika kan Ada 2 juta propane ya Yang satu propane gas Dan yang satu natural gas Oke Kalau yang natural gas Harganya lebih mahal Dari propane Oh gitu ya Iya Karena tingkat Panasnya lebih panas Daripada propane Kalau restoran itu Kebanyakan mereka pakai Natural gas Kalau Kalau propane gas ini Ya yang dipakai untuk Untuk rumah-rumah Kan kadang di sini kan Pakai propane juga Rumah-rumah itu Enggak pakai elektrik kan Kebanyakan pakenya ini Propane gas Apa ya Kayak antusias waktu pertama itu Buka Bully-bully di sini Orang-orang lokal di sini Oh Saya masih ingat itu mas Oke Saya kerja cuma 3 orang Saya, istri saya Sama kakak saya Bertiga Oke Setiap hari Kita buka jam 11 Sampai jam 8 Itu dulu ya Oke Kita datang di sini jam 10 kan Ya Setengah 11 sudah hantri itu Panjang ke sana mas Ya Satu minggu itu mas Kita Kerja Berangkat jam 10 Iya Mulai kerja jam 10 Jam 12 baru pulang Setiap hari itu Itu bertiga siapa aja sih? Saya Istri saya Sama kakak saya Alhamdulillah kakak saya Yang bantuin saya itu Kalau bukan kakak saya Mana mungkin Mau kerja kayak saya Seperti itu Walaupun dibayar Soalnya berat Kita kerja cuma bertiga Setiap hari Terus saya kan Tinggalnya juga jauh dari sini Kesayaran 50 menit Jadi itu Pulang jam 12 Sampai rumah Hampir jam 1 Pagi jam 8 Udah bangun Mandi Dan kesini Kalau bukan kakak saya itu Itu Mana mungkin Mau mbak Dini Terima kasih sekali Buat kakak saya Saat ini Wow Waktu itu kan masih Agak sedikit Covid sedikit ya Cari orang Masih susah mas itu dulu Makanya Saya kewalahan itu Stress itu Stressnya cari orang itu dulu Karena bisnis rame terus Gak ada orang kerja Tapi ya mau gak mau Saya udah Maksudnya Saya kan pakai bisnis ini Buka bisnis ini kan Uang saya udah Maksudnya udah Habis-habisan kan Mau gak mau saya harus perjuangin Tapi ya Alhamdulillah lah Sampai saat ini Masih jaya Dan sekarang Cari karyawan juga Gak begitu sulit Orang sering datang Maksudnya sering telepon Tanya kerjaan Alhamdulillah lah Dari banyak temen Yang buka usaha hutrak Itu kan rata-rata itu Mereka join Gitu kan Mas Rian ini Ternyata Sendiri Wow Itu Kenapa sih kok Milih untuk sendiri Terus Harusnya semua itu Ya Handle sendiri itu kan Lebih berat Iya emang sih mas Maksudnya kalau sendiri Saya punya partner sih Tapi partner saya kan istri saya Bukan orang lain Jadi maksudnya Kita partneran Tapi cuma semua Istri enggak Di luar orang Maksudnya bukan orang lain Jadi karena saya kan sering dulu sebelum Maksudnya sebelum buka Buka hutrak tuh Adalah temen kan Saya juga temen banyak yang buka hutrak kan Selalu kasih tau Kalau mau buka Mending Jangan partneran Karena pengalaman mereka tuh Kalau partner biasanya ada Sering crash gitu Maksudnya walaupun terame pun kadang Berantem Walaupun temen deket ya Dulu tuh Maksudnya dari cerita temen ya Walaupun temen deket Gara-gara hutrak Mereka berantem sering Makanya juga saya juga Apa namanya Mikir lagi Terus mikir Ya udahlah Saya buka sendiri Gak apa-apa Maksudnya walaupun saya baru Tapi saya belajar banyak Maksudnya Sampai saat ini Emang sih dulu Pas pertama-pertama kali Saya semuanya pikir sendiri Maksudnya Semua kan gak ada yang bantu Cuma saya kan Terus mikir ini Mikir itu Tapi ya Semua udah terlepati itu Ya Oke Jadi kenalnya tuh Antri itu dulu Mas Rian ini punya YouTube channel juga Iya Sekarang arti gak Udah satu tahun yang lalu Satu tahun yang lalu ya Tapi mungkin nanti ke depannya mau saya Mungkin Tapi belum tahu juga Oke Namanya apa langsung ini Biar teman-teman ini Oh Marty Kik Marty Kik Jadi Saya ambil dari nama ayah saya lagi Hmm Jadi gak tahu kenapa saya Lebih maksudnya Kayaknya Kayaknya dua orang tua Bagus ya 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 Kayaknya tapi emang Bagus dua orang tua Jadi Minta dua orang tua terus lah Selama masih orang tuanya Masih di dunia Masih hidup Minta dua arstu dari mereka Mas Andri thank you udah mampir di Mardiyama Food Truck Terima kasih banyak Aku lah Pengunjungi temanmu yang satu ini dan Buat teman-teman yang di Indonesia Kalau misalkan Suatu saat nanti Kalian berkesempatan Ke Amerika Dan melewati ini Route 66 Kalau Bikin Trip Jangan lupa mampir di Mardiyama Orang di Indonesia Saya kasih gratis guys Jangan khawatir oke Thank you Aku suka makanan mereka So how often you come here Well When my doctor would let me I was here every other day Wow But my doctor told me I had to cut back So I've been sporadic And sometimes I may be here Two times a week Sometimes I may not be here for two weeks But it's not because of the food It's because of my health Okay So what is your favorite food here? Uh It varies I like their steak Steak I like their steak Yeah I like that a bunch of steak Okay And uh But Their noodles aren't bad either And uh Nothing that I've eaten from here has been bad I'll put it that way But Maybe 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 I'll put it I'll put it Sure Maybe But Maybe 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 But Or With Maybe 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 Maybe